Truk tangki bermuatan BBM solar terbakar di tol Pandaan Malang. Seluruh bagian kabin ludes dilalap api. Informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi di KM59. Saat terbakar truk berada di lajur kiri. Kebakaran pukul 8.35 WIB dan pada pukul 8.50 WIB sudah berhasil dipadamkan, katakanit PJR 4 Polda Jatim, AKPL Rahmat Budiarto, Rabu, 20 Oktober 2021. Rahmat mengatakan, kebakaran bermula saat truk melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Tiba-tiba muncul asap di mesin. Mengetahui ada asap, sang sopir langsung berhenti dan turun mengecek. Saat sopir turun, api sudah menyala dan membakar kabin dan ban-bannya, terang mantan kanit lantas polsekta tulung agung ini. Sopir truk sempat mengeluarkan alat pemadam api ringan apar, namun alat itu macet. Sopir langsung menghubungi pihak tol. Pemadam kebakaran tol cepat ke lokasi dan memadamkan api. Seluruh bagian kabin dan ban depan abis. Alhamdulillah tangki BBM aman, terang Rahmat. Karena kebakaran ini, kendaraan sempat menumpuk. Begitu api dipadamkan kami dan anggota langsung mengurai kemacetan. Sekarang sudah lancar, bungkas Rahmat. Truk Bernopol L8593UM itu milik PT Teladan Makmur Jaya. Truk tangki itu berisi BBM solar non-subsidi. Sopir truk tangki BBM itu bernama Misbah 58, warga Bulak Banteng, Surabaya. Kondisinya sehat.